Ferdinand Marcos Jr. telah dilantik menjadi Presiden ke-17 Filipina pada hari ini, Kamis 30 Juni waktu setempat. Marcos Jr. menggantikan Presiden sebelumnya, Rodrigo Duterte. Pelantikannya pada hari ini menandai kembalinya dinasti politik Marcos yang telah digulingkan setelah pemberontakan rakyat pada tahun 1986. Marcos Jr. mengambil sumpah jabatannya pada tengah hari waktu setempat dalam upacara yang penuh warna di Museum Nasional. Sementara, Sarah Duterte yang merupakan putri Presiden sebelumnya dilantik sebagai wakil Presiden. Sekitar 15 ribu personel keamanan dikerahkan di seluruh ibu kota Filipina untuk acara pelantikan tersebut. Pelantikan ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Mahkamah Agung di Manila memutuskan bahwa hukuman untuk penghindaran pajak tidak mendiskualifikasi Presiden baru dari jabatannya. Pria berusia 64 tahun yang dijuluki Marcos Bongbong itu mewarisi sebuah negara yang masih dalam perjalanan menuju pemulihan dari pandemi selama bertahun-tahun dan prospek ekonomi yang diselimuti oleh inflasi yang meroket dan meningkatnya hutang. Terima kasih telah menonton!